Terima kasih Terima kasih Bagaimana kalau tidak geli soalnya ya suami saya itu kalau tidak main saya yang digitari terus Akhirnya yang tidak jodoh itu bagaimana ya seniman itu gampang bosenan Terus kawin sama ini tukang pukul gong Pukul gong itu enak soalnya mukulnya jarang sekali besar Bagi saya lumayan deh Nah habis saya punya suami seperti pemain musik Seperti pemain mukul gamelan sudah saya alami Menjanda sementara saya buka restoran Restoran di pinggir jalan yang rame Ada bus liwat, ada truk liwat Semua liwat tapi enggak ada yang mampir Kebangetan Yang kebangetan ya nasib saya sendiri Saking bingungnya saya ini membikin perusahaan ini Panti pijet Pijet yang dinamakan pijet tradisional dengan ramuan Jamu-jamu yang bisa Menggairahkan badan kaum laki-laki Berkat hasil saya kursus pijet Waktu saya kursus di Sumatera Pertama-tama yang saya pijet itu gajah Gajah bisa selesai Ini sakitnya Tapi sekarang ini ya anak buah saya Kalau enggak salah ini Tiga ratus tiga puluh tiga Semua itu rupanya kok bandel Berani sama bosnya Memang sebagai bos ya Tidak pernah mengebos ya anak-anak Tapi nyatanya sekarang anak-anak itu ya bahagia Sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri Entah kontrak Entah ikut orang tuanya Juga saya enggak tahu Selamat siang Tante Oh selamat siang Siapa? 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 Bukannya marah-marah Soalnya datang langsung tanya sarapan Mestinya akan tanya Pasiennya udah datang dulu Enggak gitunya Biasanya pas yang datang Kan cerah itu berarti sudah sarapan Enggak Maksudnya saya ini kan mau membagi pekerjaan Mau dibagi? Iya Siapa yang mijit orang Yang dari pekerjaan yang kasar Mijit orang yang dari pekerjaan Orang yang dari pekerjaan dari kantor Gitu kan mau saya begitu Begitulah Bagaimana ya? Apanya? Kamu kerasan enggak? Enggak kerja di sini? Sayang? Iya Ya kerasan enggak kerasan Enggak kerasannya apa? Enggak kerasan sepi Gini enggak pasaran Belum pasaran Belum pasaran Kok macem-macem Kamu lah Teman-temannya lainnya udah datang belum? Tadi kelihatan naik itu Beli cak sana Tapi kebabit Tadi enggak tahu Mudah-mudahan nanti kalau ini sudah maju Saya usahakan angkar jemput gitu ya Oh pagi Kok panggil om ya? Udah saya enak ya Enggak apa-apa Sama ceweknya aja kan ya Ini begini Oh belum Belum waktunya Ini kan orang masih bangun Bangun tidur Apa langsung bangun Terus pijet Enggak ada Iya maunya sih begitu ya Bangun tidur langsung pijet Enak Tante Tadi itu di tengah jalan Saya ketemu langganan Bagaimana? Namun tak pijet sama saya Yang namanya Daging sudah krempeng Tapi bentar kan Udah keropok Enggak jadi keropok kan Kamu itu ya begini Pijet ini sudah ada tempatnya Mijet orang di jalan Itu kayak kepantesan Orang Ini pijet tradisional Pijet sudah mempunyai organisasi Tapi mengapa kamu Masih mempunyai perbuatan Mijet orang di tepi-tepi sungai Itu kan namanya pancian Itu namanya tukang pijet Bajul Tapi kalau Tante kata saya nih ya Katanya kemarin itu langganan saya bilang Nanti mau ketemu di sana gitu Boleh tuh kalau begitu kan Gimana? Ya pokoknya gak di sini gitu di luar gitu Oh itu namanya jenis luar Tapi harus ada surat ini Surat izin sampai ujin Kalau sudah selesai pekerjaan dari sini Boleh Loh boleh Hatu itu apa sih? Hatu itu kalau tidak kata jadi dong gitu Selamat siang Pancas Selamat siang Laporan Oh boleh Saya datangnya kesiangan Oh ada apa tadi kok sampai kesiangan? Habis pasaran sepi Oh lagi-lagi semua pasaran Eh ini pijet loh ya Bukan pasaran-pasaran ya Eh les Apa? Gekit Saya seneng sama anggota yang saya saat ini Ya suaranya serak-serak basah gitu Terus Tante gini ya Bagaimana? Karena saya lihat apa tuh pasaran sepi Jadi saya mau minta keluar aja deh Apa? Minta apa? Minta keluar Minta berhenti Kalau mau keluar harus ada SIP Apa SIP apa sih? Surat izin pijet Loh ya? Nanti saya bikin surat izin pijet Nanti saya mau Soalnya ada yang menawarin Iya Kerja disana Terus bayarannya lebih banyak Oh mau pindah tempat? Tempat Oh itu Boleh gak? Itu kan udah anu Apa itu dari pikir kamu sendiri Soalnya nanti disini kerasan atau tidak itu terserah ya Tapi kalau saya pikir jangan sampai keluar dari sini Lama-lama perusahaan ini maju Habis kalau jangan pijetin saya tuh Habis orangnya tua-tua gak dapat yang muda Ini mana dong? Tua-tua itu enak Pengalamannya banyak Jangan kira yang muda aja Tapi Tante saya juga setuju sama Lilis Soalnya dia kan bicaranya terus terang Saya juga begitu Habis Tante mah gak mikirkan ini ekonomi kita Soalnya itu nanti gampang ya Bagaimana? Kalau boleh saya kalau terlambat datang Saya sementara kalau sini pasaran sepi ya Tante ya Saya ngeberklosok boleh kan? Di tengah jalan Itu yang boleh Tante baik ya? Boleh di dalam macam Dijit pakai tikar kan? Dibawah kayu Enggak di kolom jembatan Di kolom jembatan Yang tidit susah Baru belosor Kecoak lewat Ini saya enaknya sendiri saja Tapi kan jadinya cepat selesai Oh Tante Ini begini Lilis Sementara saya Anugaskan kamu ya Pergi ke bank Sebentar Ngambil apa tuh ke bank? Ngambil bank samiun Kalau ke bank ya ngambil uang dong Uangnya uang Jepang apa? Uang apa nih? Ya uang Ya uang sekarang Uang Jepang Banyak gak? Kalau banyak Kalau banyak saya mau lari Jangan lari dong Komisinya aja Komisnya Kalau sama Tante nih Mesti terus terang Kalau enggak gak dapet sih Bisa nanti saya Uang berapa ngambil Cuman 100 juta Aduh 100 juta bawahnya Pakai apa senang uangnya? Soal bawah itu kan gampang Tapi untuk Lilis 2 juta Harus dihabiskan sehari ya Kalau gak habis Tau pulih kamu lagi ya Boleh gak kau berangkat? Ada Tante Daaah Ini udah Daaah Daaah Nis gigit Sendak Kok gigitan sih ya Ini tuh ada Mobil di depan itu iya rupanya siapa dan mungkin ada ini pelaris untuk Oh langganan saya Tante udah pesen sama saya tadi lo yang jembatan kok udah bilang sama saya iya apa di sini tempat pijat Oh bukan ya tempat perkosaannya untuk pijat iya di depan ada tulisan ya panti pijat tradisional gitu kan artinya tradisional untuk mengenili pijat tradisional itu jadi tradisi pijat di sini mengenai itu tarik-tariknya itu tarik-tariknya memang belum saya pasang tapi sementara di depan itu hanya saya tulis papan nama itu panti pijat itu ada terus ada masuk lagi ada tulisan lagi tulisan apa itu awas anjing dibawahnya itu ada gambar persis-persis saudara sebelum saya mau pijat saya mau memperkenalkan nama saya Oh boleh nama saya Yopi 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 itu mestinya orangnya itu ganteng waga masa Yopi di persis mongko gini aja Yopi pentil eh Yopi itu keturunan apa Bapak menadu mak ulasowo gitu ya mak Jawa Oh Jawa jadi Yopinya ikut Bapak menadu Iya pentingnya ikut mak jadi maknya dulu kerja di pabrik brand ya itu pentingnya itu Yopi pentil nama Tante siung nama itu tidak mengandung alkohol ya kalau tariknya memang disini tuh di anu diatur kelas-kelasa Oh ya untuk kelas fit itu home bayarnya caranya di sini tuh 40.000 V pijat-pijat 40.000 eh belum tahu caranya caranya pasurnya lebar putih bantalnya A6 buling tujuh dipenuhi bahkan minyak yang sudah terkenal paling mahal untuk menggosok punggung kambing saudara pakai hadiah hadiahnya radio transistor Rp40.000 lalu bawahnya bawahnya yang kelas pertama itu cuman Rp25.000 syarat-syaratnya mesti ada pakai kasur biasa alis bantal dua dapet hadiah anak kambing jadi kalau bulan saya mesti bawa anak kambing Iya dong itu ya kalau ada orang tahu saya bawa nuntun kambing Iya kalau enggak tahu dikira nuntun anak saya nanti sama saya kebangetan anaknya kok kayak kambing yang kebangetan yang kelas tiga ah wah itu lebih murah murah memang 5.000 oh murah ya iya juga kasurnya nggak pakai kasur dipijat di atas meja terus minyaknya jelantah kan enak pilih yang itu apa pilih yang Rp40.000 yang bebas ada nggak yang bebas enggak pakai Rp40.000 orang terkenal Rp40.000 tapi saya mesti pilih orang-orangnya boleh kalau milih di mana di sana di Pasar ikan orangnya ini yang mijel ini loh di sini katanya di dalam apa di samping itu kan saya mesti tahu saya akan bisa aja nanti saya mijel kenup itu kan Oh ya ada yang datang saat ini sudah modern tapi tanpa mesti tahu tahu kegemaran saya itu apa yang pokoknya badannya besar macam saya gini nah itu setelan saya kalau cari bahan besar eh bahan badan besar orangnya yang tegar kan berangkat aja Tanjung Priok tapi orang yang biasa mengikuti tarungan kulit pelabuhan itu katanya yang besar yang tegar itu kan pijat ini loh Tonton nah kalau saya dipijat kulit pelabuhan sekali mereteh lihat ini kan wanita semua ya jadi ngomong jajah-jajah badan orang besar orangnya yang semok semok yang lemah lemah gemulai gemulai omongnya yang sopan sopian sopan santu saya panggilkan ya ya Tante ya Ida ini ada mansa ini ya kenalkan dah kenalkan iya nama saya Ida Noya Oh Noya Yopi Yopi pentil kok Yopi hitam yang suka di TV kok lain gitu loh kamarnya mana kamarnya di sana dekat tebun sana kan semua ada nomor berapa seratus dua puluh enggak salah nomornya kamarnya iya seratus dua puluh iya cukup banyak itu cuman dua puluh kamar hitis yang seratus masih dibangun belum diapa-apa permisi Tante boleh di Feb ya Tante Oh iya yang empat puluh ribu empat puluh ribu oke langsung aja sana ya bajunya lepas dulu Om lama baju ini belum-belum kok sudah dilepasin loh kan kamu pijat iya ya dilepas bajunya masa dipakai apa mesti begitu peraturannya ini Mami Cetapa mau memperkosa Tante tolong Tante hei ada apa itu coba ini lihat ada apa saya suruh lepas baju semua dia sudah pakai hanya minim sekali gini udah kekasaran lho kan peraturan kan begitu Tante begitu Oh dilihat dulu dulu orang ini pernah pijat enggak itu belum aturannya tuh gini saya lepas lepas baju lepas celana lepas celana lho merinding desko ini memang sudah jadi peraturan iya nanti enak deh pokoknya untung kamu yang ngejut kalau yang ngejut Tante tadi tadi aku ngereweli sama Tante beset lagi sama Tante iya siapa servis memuaskan oh itu tadi yang ditanya ubah masa yang ngejut gitu oh hamblas kalau kamu saya ini sering ngejut kreta api Tante permisi ya Mari Om nah ini pasti dulu nih celamanya geli enggak apa-apa enggak apa-apa ah malu dong kan kan berdua di kamar iya sudah tahu enggak apa-apa Kak aduh mau lain rambut rambut jangan putih-putih lu ya udah tengurut Om dulu atas sini loh ah gitu masa bagian non redil yang gawat terus ya saatnya gini Om saya takut-takutnya ini kalau underdainya itu corselet nah saya yang bahaya 9 bulan 10 hari Om dadanya loh kerasnya geli geli jadi jangan maling bukakan jalan bajumu Mari ku pikir, tunjukkan saja Mana yang dirasakan Berlagak malu Engkau kepadaku Idi-idi, laki-laki Malu-malu menggoda aku Rasakanlah kucitanku Bagaikan sedang dirayu Aduh-aduh aksinya Pakai malu segalanya Ini badan kapal badan Bukan kepala Bukan kata-kata Bukan saja malu-malu Disuruh membuka baju Tau soal tenaga malu Aku pun kudakan Kura-kura malu Aduh-aduh Poloknya umpun Kerasnya bukan kepala Jangan berang Jangan goyang Jangan itu jadi besarkan Aduh-aduh aksinya Pakai malu segalanya Terima kasih telah menonton Jangan 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 terima kasih telah menonton Banyak yang mengengis, ada yang menangis Mungkinkah mereka, oh kecewa tak dapat menyuntik Diriku sebagai pelepas rindunya Oh kasihan, oh sungguh kasihan Kisah yang lama pagi ku telah besar Lebih baik aku hidup menyediri Asal jangan tambahkan kebulan kembali Kudihnya, sakitnya, tidak bercinta Carilah oleh wanita yang lain yang dapat memberi Oh pergilah, pergilah, pergilah Kisah yang lama pagi ku telah besar Lebih baik aku hidup menyediri Asal jangan sampai terbulan kembali Kedihnya, sakitnya, di dalam bercinta Carilah olehmu wanita yang lain yang dapat memberi Oh pergilah, pergilah, pergilah Cinta, oh dimanakah engkau berada Per Brothers Terlalu, heratku jelajah penjuru dunia Telah aku jelajah, penjuru dunia Banyak yang bilang cinta sejati Sukar dikari di dunia ini Namun aku terus mencari Cinta suci, cinta sejati Cinta oh dimanakah engkau berada Banyak yang bilang cinta sejati Sukar dicari di dunia ini Namun aku terus mencari Cinta suci, cinta sejati Cinta oh dimanakah engkau berada Telaku jelajah penjuru dunia Ku mencari cinta berkeliling dunia Penjuru dunia telah aku jelajah Cinta oh dimanakah engkau berada